Halo sahabat sehat, untuk video kali ini kita akan membahas sedikit tentang antibiotik dan jenis-jenis antibiotik. Apakah obat antibiotik itu? Seperti biasanya, sebelum lanjut jangan lupa untuk subscribe channel ini, support kami terus dan bersama kita berbagi info-info menarik lainnya dari kesehatan. Namanya antibiotik. Pasti berkaitan dengan biota yang artinya makhluk hidup atau mikroorganisme. Jadi antibiotik adalah obat yang ditunjukkan untuk membunuh mikroorganisme yang patogen atau yang menyebabkan penyakit pada tubuh manusia. Sejak digunakan pertama kali pada tahun 40-an, antibiotik membawa perubahan besar pada dunia medis. Bahkan kini antibiotik termasuk obat yang paling sering dikonsumsi oleh masyarakat. Jenis-jenis antibiotik. Antibiotik terbagi menjadi beberapa jenis dan masing-masing digunakan untuk mengatasi kondisi yang berbeda. Yang pertama, penicillin. Penicillin banyak digunakan untuk kondisi akibat adanya infeksi bakteri. Beberapa diantaranya adalah infeksi kleptokulkus, maningitis, paringitis, dan masih banyak infeksi lainnya. Antibiotik akan lebih baik penggunaannya melalui anjuran dan pengawasan dari dokter. Jenis-jenis antibiotik penicillin seperti amoksilin, ampicillin, amkacillin, dan penicillin. Jenis antibiotik yang kedua, cephalosporin. Beberapa kondisi yang diobati menggunakan cephalosporin diantaranya adalah infeksi tulang, seperti otitis media, infeksi kulit, dan infeksi saluran kemi. Penggunaan cephalosporin harus dengan anjuran dan pengawasan dokter. Jenis-jenis cephalosporin meliputi cefadoxil, cefuroxim, cefixim, cefotaxim, cefepim, dan ceftarolin. Jenis antibiotik yang ketiga, aminoglikosida. Aminoglikosida adalah obat yang biasa digunakan untuk mengatasi banyak penyakit infeksi bakteri, seperti otitis eksternal, infeksi kulit, dan peritonitis. Penggunaan aminoglikosida harus dengan anjuran serta pengawasan dari dokter. Jenis-jenis aminoglikosida meliputi paromomisin, cobramisin, gertamisin, amikacin, kanyamisin, dan neomisin. Jenis antibiotik yang keempat, tetrasiklin. Tetrasiklin digunakan untuk mengobati berbagai macam kondisi yang muncul akibat adanya infeksi bakteri. Beberapa diantaranya adalah sivilis, unstruck, tifus, roselusis, dan jerawat. Tetrasiklin tertentu tidak dapat digunakan pada anak usia di bawah 12 tahun. Jangan menggunakan tetrasiklin tanpa anjuran dokter. Jenis-jenis tetrasiklin meliputi doksisilin, minosilin, tetrasilin, oksitetrasilin, egesilin. Jenis antibiotik yang kelima, makrolin. Beberapa kondisi yang diobati menggunakan antibiotik makrolin adalah bronchitis, servisitis, dan sinusitis. Dan masih banyak kondisi lainnya, makrolin sendiri tersedia dalam banyak bentuk. Penggunaan makrolin harus dengan anjuran serta pengawasan dari dokter. Jenis-jenis makrolin meliputi erythromisin, azithromisin, dan clarithromisin. Dan jenis antibiotik yang terakhir adalah quinolin. Quinolin digunakan untuk mengadasi banyak kondisi yang disebabkan oleh infeksi bakteri. Beberapa diantaranya adalah infeksi tulang, egesitis, servisitis, dan infeksi kulit. Jangan gunakan obat ini tanpa anjuran dari dokter. Jenis-jenis quinolin meliputi ciproflokasin, lefoflokasin, moxiflokasin, dan norflokasin. Harus diingat bahwa penggunaan antibiotik harus dengan anjuran dokter. Nanti dokter akan memberitahukan hal-hal yang harus diperhatikan sebelum dan saat menggunakan obat. Serta efek samping yang dapat terjadi atas penggunaan antibiotik. Dan hindari penggunaan antibiotik tanpa anjuran dokter. Terutama bagi ibu hamil dan menyusui. Tengah dalam pengobatan lain dan memiliki riwayat alergi antibiotik. Itulah sedikit penjelasan tentang antibiotik dan jenis-jenisnya. Sekian dulu dari video saya kali ini. Saya ucapkan terima kasih buat sahabat sehat yang sudah menonton videonya. Kalau kamu ada pertanyaan atau ada saran lain, kamu bisa komen di bawah. Dan jangan lupa untuk like, share, dan juga subscribe channel Inspirasi Kesehatan. Sampai jumpa di video selanjutnya.